Intro Selamat siang semuanya, hari ini saya kedatangan teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta Hai Senang sekali aku kalau kedatangan yang muda-muda, aku berasa ikut muda juga gitu Aku ikut muda, jangan sampai kamu ikut tua ya Hai, selamat siang lagi nonton, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja Kalau lagi gak sehat, lagi sedikit pilek, flu, lagi sedikit batuk-batuk, sedikit patah hati Mungkin baru ditinggal sama yang kamu cintai, baru diputusin, oh my god sedih banget Cari yang lain Gak usah, gak usah apa namanya kalau putus cinta itu ya, ditinggal pacar, ditinggal kekasih Kamu berasa dia udah yang paling kece, gak mungkin dia yang paling kece, lihat aku Kalau dia udah sekece aku, itu baru dia paling kece Oke, yang muka-mukanya gak percaya, ntar kamu disuruh keluar loh Itu ada satu rule ya, untuk teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta Kalau datang ke acara ini, apapun yang aku sampaikan, kalian harus setuju gitu Ya, pasang muka setuju, jadi gini Gitu oke, kalau yang lagi di rumah nonton, ya gak apa-apa kalau gak setuju, aku gak bisa ngeliat kalian juga Tapi semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja Ada tamu saya yang pertama, ini dia beberapa waktu lalu baru saja melangsungkan pernikahan Seperti apa sih acaranya, siapa MC di acara pernikahan itu Ini ada tayangannya, kita lihat dulu ya I would have believed them If they told me you could not come true Just love Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Kamu jangan gitu dong, jalannya kayak tadi. Coba aku pengen liat kayak jalan pengantin tadi. Aku tadi itu di pengantin itu pura-pura jalannya. Iya, keren banget. Oke, Gracia Indri. Oh gitu. Itu latihannya berapa lama? Gak pake gitu tadi. Aku tadi kan gitu kan, disanggup. Oh iya, iya, iya. Keren banget itu latihannya berapa lama? Aku gak latihan, karena aku emang penyanyi kan. Jalannya, jalannya. Oh, jalannya. Aku latihan dari kecil, jalannya itu. Untuk jadi pengantin itu. Pantesan sempurna banget. Enggak, kamu cantik banget. Ibu kelihatan bohongnya ya dari mukanya. Enggak, aku gak pernah bohong. Oke. Aku tuh ibu-ibu punya anak umur 10 tahun. Cakep banget, by the way. Bentar lagi mau ulang tahun. Anak aku. Eh, selamat ya, Bu. Anak aku. Sampai di anak ibu. Tapi aku gak mau kasih kado. Kasih dong buat rajata ke sebelas. Eh, tapi gak usah ngomongin anak aku. Kamu cantik banget, asli. Dari kemarin-kemarin datang ke sini gak cantik, Bu. Berbeda sinarnya. Maksudnya disitu you're like a princess. Oh, like a queen. Like a queen. Karena pengantin. Kamu memang waktu di pagi hari selah didandanin gitu dengan baju gaun itu. Aku kebetulan makeup itu udah dari malemnya, Bu. Ih, jorok banget. Jadi pagi-pagi gak dibersih. Jadi kan kalau misalnya kita makeupnya buru-buru suka gak nempel. Kalau dari malem kan gak nempel, Bu. Udah kayak pakai semen putih gitu. Tapi kamu ngeliat dikacu terus kamu gini gak? Nah, gue cantik banget, gue cantik banget, gue cantik banget. Enggak, aku udah biasa aja. Itu cantik banget, asli. Thank you. Thank you. Nangis gak sih waktu itu? Banget. Banget, banget. Karena kan aku... Suami sih nangis ya, aku tau ya. Aku tau nangis. Tapi aku juga nangis karena pemberkatan itu kan suatu momen yang sakral. Terus abis itu ngucapin janji suci juga gitu. Kata-katanya kita agak melenceng memang dari yang diharuskan. Cuma memang itu kan harus yang apa ya, dari hati. Oh itu bikin sendiri berdua. Jadi vowsnya bikin sendiri. Jadi intinya apa yang kita ingin ungkapkan, apa yang kita harapkan itu kita ucapin. Terus jadi nyonya David jadi gimana? Kita memang nyonya David apa nyonya Noah? Kan David Noah. Bu, kalau nyonya Noah kan kita berlima-limanya kita ikutan. Jadi nyonya... Iya. Jadi gak... Satu aja nyonya David aja. Nyonya David aja. Udah ada belum nyonya David? Ibu David gitu. Tetangga atau apa gitu. Enggak, baru ibu aja. Baru aku aja. Kamu kenapa sih manggil aku ibu? Aku berasa jadi kayak ibu ERT atau apa gitu deh. Aku manggil kakak. Iya, gak ibu juga. Kita kan seumuran. Oke bro. Tuhan kamu kali, kamu udah nikah. Aku belum. Tuhan bisa, gue duluan sih. Iya, kamu kan lebih tua dari aku. Wow, thank you. Gimana rasanya jadi nyonya David? Rasanya jadi nyonya David ya... Apa ya, hari-harinya ya... Paling kaget sih setelah tinggal serumah. Maksudnya kayak... Ah, ini bakal tiap hari kayak begini. Iya, iya udahlah nikmatin aja gitu. Emangnya tadi kamu memikir kalau nikah cuma seminggu sekali gitu ketemuannya? Ya siapa tau bisa. Enggak, karena kan memang... Karena kan David biasanya tour luar kota, beberapa kota. Setiap-setiap harinya ada keluar kota. Ada aktivitas, oke. Iya, sekarang pas yang benar-benar berdua, yang benar-benar ah nata rumah. Terus abis itu dandanin rumah, ya senang banget sih. Ada yang ngaget-ngagetin gak dari dia? Yang maksudnya selama pacaran gak tau tiba-tiba. Oh my God, oh ternyata begini. Ternyata dia, ternyata dia pemarah. Dia suka banting piring. Enggak, aku tuh denger dari tetangga loh. Ada suara ribut-ribut dari rumahnya. Padahal rumah saya gak ada tetangga loh, Bu. Oh rumah kamu dimana di padang pasir. Rumahnya di hutan gitu. Iya enggak enggak sih, masih enggak. Masih seru aja. Masih mesra. Masih mesra aja. Kalau kamu merasa ada yang berubah dari kamu enggak? Kamu berusaha mengubah diri enggak? Misalnya sekarang aku udah jadi istri, aku harus kondean tiap hari. Rambut aku harus di blot tiap hari. Dan pakai bulu mata, biar pas dengan panggilan nyonyan David. Enggak sih, enggak ada yang berubah. Tetap jadi diri sendiri aja. Dan David juga tidak meminta sentuk merubah diri saya menjadi apa yang mau. Dia enggak pernah bilang, kamu jadi kayak suara sihan dong. Dia lucu banget. Enggak pernah gitu. Enggak deh, Bu. Enggak ada gitu-gitu ya. Masak gitu, kamu bikin nasi kuning dong tiap hari. Aku pengen kambing guling kalau sarapan. Aku selamatkan kali tiap hari ada nasi kuning. Enggak, aku enggak bisa masak. Ya, jadi gimana dong? Aku udah bilang dari awal. Aku harusnya wawancara dia. Aku dari awal udah bilang bahwa saya enggak bisa masak. Jadi kamu jangan berharap kalau pulang tur, sayang ini makanannya. Jangan gitu. Pres manan siap gitu. Enggak. Jadi nyari rumahnya yang depannya banyak restoran sama warteg gitu aja. Langsung gitu ya. Jangan-jangan pikirnya di mal juga deket food courtnya. Iya, jadi memang dari awal. Pokoknya enggak bisa masak, kayaknya jadi jangan harap. Tapi kamu enggak mau belajar masak gitu. Gracia Indri. Pengen. Gracia Indri Noah. Jadi namanya sekarang berubah. Gracia Indri Noah. Kok Gracia Indri Noah? Ibu aku kan nikah dengan Tony Sehan. Dia berubah jadi Kusmiyati Sehan. Aku anak-anaknya jadi Sarah Sehan. Jadi kamu Gracia Indri Noah. Kan nikahnya sama David. Bukan sama Noah 55-nya, Bu. Oh, gitu. Kalau betulnya 55-nya nikah sama saya. Bisa. Saya dimanggil Noah. Mau? Wah. Wah, boleh. Kamu enggak mau belajar masak? Mau, mau belajar masak. Tapi ya sekarang emang belum sih. Kenapa sekarang enggak mau belajar masak? Karena belum punya kompor, Bo. Loh, ini rumahnya kayak apa sih? Kalau mu tinggal di kos-kosan. Enggak, emang. Emang mau belajar masak. Tapi ya enggak bisa dipaksasiin nanti pelan-pelan. Jadi aku pengen tahu. Jadi tiap pagi bangun tidur. Rasa yang istri aku, suami aku. Enggak, aku enggak gitu. Aku lebih romantis lagi. Gimana? Sayang, good morning transfer. Enak banget ya punya suami ya. Itu yang bikin enak ya. Enak banget, aku happy banget. Tapi tunggu dong, aku pengen tahu ya. Sejujurnya dari dirimu. Apa yang bikin hidup itu nikmat banget punya suami? Ternyata ini keputusan yang paling tepat yang pernah aku buat. Yang pernah kamu buat. Aku beda lagi ceritanya soalnya. Karena kita punya perjalanan yang enggak disangka-sangka itu pertama. Banget, aku juga enggak menyangka. Ya kan sekarang saya datang kesini kan temanya beda. Waktu itu jomblo. Terus abis itu balikan. Sekarang kawin sama yang lain. Iya bener. Aku tuh tadi pengen ngomong itu. Tapi aku takut. Aku boleh ngasih ngomong kayak gitu. Takut bintang tamu aku. Kayak gitu tuh enggak boleh ditahan. Iya. Ngomongin aja biar semua orang tahu. Iya tapi kamu menyenangkan sekali tiap datang topiknya berbeda. Jadi kan nanti datang lagi berbeda lagi. Tiba-tiba udah ada anak gitu kan. Tepuknya saya telpon deh bu. Kalau udah ada perkembangan-perkembangan. Udah ada perkembangan jadi langsung jadi tamu ya. Pasti. Oke jadi apa? Karena perjalanan kita emang bener-bener enggak disangka. Bener-bener enggak diduga. Kita punya perjalanan yang cukup singkat juga. Tapi kita berdua tuh ngerasa bahwa ini kayaknya memang jalan Tuhan. Kita udah punya niat yang baik. Kita punya tujuan yang baik. Yaudah ayo kita. Kita apa namanya ke jenjang yang lebih tinggi gitu ke pernikahan. Nah sekarang ini lagi nikmatin yang berdua. Yang lagi nikmatin. Mau punya anak gak gitu. Mau punya anak dulu enggak. Bukannya enggak mau punya anak. Kita seneng banget akan kehadiran anak. Cuma kayaknya tunda dulu deh gitu. Jangan-jangan sekarang. Kemarin tempat honeymoon enggak sih? Enggak. Oh belum nih? Enggak. Tapi ada rencana honeymoon? Enggak sih enggak ada rencana honeymoon. Karena langsung kerja-kerja gitu ya? Karena kan kebetulan gedung kayak tring. Masih utang? Iya. Aduh. Ah kacau banget nih cewek. Aku kalau gitu aku harusnya yang aku harus wawancara adalah yang itu. Pengurus-pengurus gedung, catering segala macem. Tinggal berapa persen lagi gitu. Oke. Gracia Inti seneng banget datang kamu disini selama sekali lagi ya. Ini udah. Masih mau disini? Satu segmen doang. Mau lagi? Udah segmen, biasanya segmen terakhir cuma satu segmen. Gua terakhir tuh biasanya udah mengkredit title lho muka gua. Oh yaudah. Enggak, enggak. Sekarang kan enggak ada. Yaudah. Yaudah kalau gitu kasian-kasian. Kamu jangan disini, jangan kemana-mana dulu ya. Kamu disini dulu ya. Aku pengen nanya. Karena topik berikutnya, aku ada pasangan. Ya aku pengen tau mereka itu prosesif atau enggak. Aku enggak peduli sama mereka. Apa kita lupakan aja mereka? Aku sering ketemu sekolah sama cowoknya juga. Si Omes ya? Sama si Dian Ayu. Kamu tuh enggak boleh nyebut. Itu harusnya aku yang nyebut itu surprise sebagai penonton. Maaf pemirsa. Pura-pura enggak inget ya. Ah kacau nih. Oke jangan kemana-mana. Nanti kita ngobrol soal posesif. Kamu posesif? Enggak, kamu enggak. Kamu disini aja. Disini aja. Emang gimana sih? Satu sekmen aja. Kenapa? Aku mau ke acara lain buat bayar lagi. Tetap di Sarasehan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.